Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Furyanto di channel Nihon Anime Official Oke, jadi pada video kali ini saya akan bikin tutorial cara untuk mengatasi paleter yang tidak muncul di Lazada ya di aplikasi Lazada nah, yang dimana kita itu ingin daftar tetapi menunya tidak muncul ya atau fiturnya, nah gimana caranya jadi teman-teman bisa tonton aja video ini ya, oke sebelum kita lanjut, jangan lupa nonton, tambah like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya oke, mungkin lanjut ya kita ke video tutorialnya oke, jadi disini ada beberapa cara ya, caranya ada banyak untuk mengatasi menu paleter di aplikasi Lazada oke, jadi saya menemukan sumber dari website Lazada yang dimana disini memberikan informasi terkait untuk mengecek fitur aktifkan paleternya nah, jadi teman-teman bisa tonton eh, tonton bisa lihat di menu bagian sini yaitu menu akun paleter ya apakah muncul atau tidak yang kedua teman-teman bisa masuk ke bagian menu saya dan di bagian dompet eh, saya itu ya pojok kan atas ada dompet ya teman-teman klik aja dompetnya terus apakah muncul atau tidak ya kalau misalnya tidak muncul teman-teman bisa coba untuk dari halaman produk yaitu ketika kita check out teman-teman bisa scroll ke bawah bagian metode pembayaran apakah muncul paleter ya kalau muncul insya Allah teman-teman bisa lanjut daftar lewat situ ya nah, untuk daftarnya itu syaratnya warga negara Indonesia minimal usia 18 tahun memiliki KTP yang berlaku dan nanti upload foto KTP dan selfie dengan KTP nah, oke masalahnya disini kalau misalnya teman-teman benar-benar tidak muncul ya sudah check ya di menu-menunya tetapi tidak muncul ya seperti halnya saya ya nah, untuk caranya teman-teman bisa masuk ke menu akun dan geser ke bawah dan lihat chat dengan CS jadi teman-teman bisa menanyakan kepada CS di Lazada terkait masalah kita sebenarnya kenapa sih ya oke, disini ada contoh pesan yang telah saya buat sebelumnya ya nah, jadi pertama saya memilih fitur chat disini ya nah, chat dengan CS ya file letter nah, Lazada file letter saya tidak muncul kenapa ya saya mau daftar nah, oke nah, disini saya disuruh screenshot ya saya screenshot semuanya lengkap ya sesuai di menu-menu yang ada di panduan yang ternyata disini tidak muncul ya nah, oke dan disini saya di informasikan untuk mengirimkan alamat email dan nomor aktif ya dan setelah itu saya disuruh menunggu sekitar 2 menit untuk melakukan peninjauan atau pengecekan dan untuk hasilnya nah, terima kasih dan kami masih dalam tahap awal pengembangan Laz file letter ya namanya dan karena itu belum dapat menyediakan untuk semua pembeli nah, saat ini hanya beberapa pengguna terpilih yang berkesempatan untuk mengaktifkan file letter nah, tidak ada syarat ketentuan atau permintaan khusus ya jadi disini kalau misal kita ingin mengajukan itu tidak bisa ya di Lazada jadi memang ini spesial gitu ya buat orang-orang yang terpilih tapi disini dari berdasarkan pengalaman saya saya menggunakan Sopil Tokpedia menurut saya pribadi ya untuk biar bisa muncul itu menurut saya pribadi ya itu akunnya itu harus akun lama jadi mungkin teman-teman punya akun lama yang dulu pernah daftar di Lazada nah, teman-teman gunakan akun itu biasanya akun lama itu bagus-bagus ya gacor ya biasanya langsung muncul ya tetapi karena kondisinya mungkin akun yang saya pakai ini akun baru mungkin tidak muncul ya nah, seperti itu ya guys ya menurut saya konsepnya seperti itu nah, jadi gimana kalau misal sudah seperti ini ya teman-teman mungkin bisa coba login ya menggunakan akun Lazada lain mungkin lewat Google ya atau nomor lain ya apakah kedeteksi akun Lazada teman-teman yang dulu kalau misal memang tidak punya solusi dari saya teman-teman bisa tunggu ya tunggu mungkin sampai beberapa bulan beberapa tahun ya tetapi disini tidak ada informasi ya pastinya kapan ada di akun kita jadi intinya teman-teman gunakan Lazada aja ya, yang penting daftar aja terus biarin gak masalah sih ya gak harus ngapa-ngapa nah, tinggal ya mungkin kalau teman-teman aktif menggunakan Lazada boleh-boleh aja sih nah, intinya mungkin kalau sudah pengguna lama ya guys ya itu insya Allah akan muncul sendiri ya seiring terjalannya waktu nah, kalau teman-teman mungkin mau pakai Shopee juga ada Shopee juga ada ya S-Payletter, S-Pinjam juga untuk beli bayar besok atau bulan depan atau pinjam uang juga dan untuk video kali ini mungkin segini aja ya guys ya kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan semoga video ini dapat membantu teman-teman yang mungkin mengalami masalah yang sama yaitu menu Payletter untuk pendaftarannya itu tidak muncul ya jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu semoga membantu dan sebelum saya tutup video kali ini jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya